Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan reda Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah wa Allah Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan membahas terkait dengan penitisan Penitisan atau reinkarnasi Kalau reinkarnasi sebenarnya sudah dibahas dengan dialog dengan Pak Ustadz Raja Wali Antara reinkarnasi dan titisan Memang irisannya tipis Saya akan mencoba bedah secara sederhana Agar menjadi informasi yang bermanfaat Saya sedikit dulu kembali kepada reinkarnasi ya Supaya tidak membingungkan Sekali lagi reinkarnasi ruh itu tidak ada Mutlak pasti tidak ada Jawabannya kenapa? Karena ruh itu bertanggung jawab untuk perilaku amal perbuatan dalam satu periode kehidupan Kalau dia reinkarnasi artinya Fisik lagi berarti dia akan melakukan perbuatan yang baru Padahal sebenarnya untuk fisik itu pertanggung jawabannya cukup satu kali Jadi satu periode fisik itu kemudian dipertanggung jawabkan Nah jadi tidak ada reinkarnasi ruh Yang ada adalah reinkarnasi karya Kemudian terkait dengan menitis atau titisan Ada yang mengklaim sebagai titisannya ini Ratu Kidul Apakah itu benar adanya? Jadi begini saudaraku perlu kembali ditegaskan bahwasannya Ketika seorang bayi dalam kandungan Itu tidak ada satupun mahluk Allah yang berani Campur tangan Itu murni kodonya Allah Jadi ketika bayi dalam kandungan itu Murni kodonya Allah Sehingga tidak ada satupun mahluk yang Berani untuk mencampuri Ketika lahir Baru disitulah banyak anasir Atau unsur-unsur energi Dari mahluk-mahluk itu Yang berpengaruh terhadap Anak atau yang lahir itu Disinilah kemudian Proses Apa namanya Efek atau pengaruh Itu mulai muncul Sebenarnya disitu Pada saat lahir Ini banyak faktor Yang pertama bisa jadi Karena memang orang tuanya menghendak Yang kedua memang ada Garis terh yang kuat Nah Jadi ketika seseorang lahir Kemudian itu merupakan Terh yang bagus Biasanya Backupannya bagus Jadi menitis disini Kalau dalam pemahaman Raja Wali adalah Menitiskan karya Hampir sama dengan Reinkarnasi karya Ketika seseorang bayi itu Ada yang menitipkan hal yang baik Ada yang menitipkan hal yang buruk Itu bedanya Itu bedanya Jadi semua mahluk itu berkompetisi Untuk itu Untuk saat ini Memang Apa namanya Tidak diizinkan lagi Makhluk Seperti halnya Jin Secara unsur Atau secara jat Masuk ke dalam tubuh manusia Kecuali diminta oleh manusia Jadi seandainya Ada mahluk yang Ingin memberikan power Itu di luar Tidak boleh masuk Maka pola menitiskan Atau pola Apa namanya Memberikan power Atau energi itu Itu tidak masuk Jadi mahluk Manusia yang lain itu tidak masuk Atau bahasa lainnya Tidak nyuruplah Tidak keserupan Tidak menyatu Karena kalau menyatu Rusak Jadi menitis itu Ketika ada sosok Atau orang Atau dalam bahasa umumnya Wadag Yang dirasa cukup Memiliki power Jika orang itu Anak itu Baik Dalam artian Memiliki trah yang baik Maka Akan dibantu Akan di Semacam Didampingi Oleh power yang baik Kenapa didampingi Karena orang itu Atau karena Leluhur itu Ingin menitipkan Ingin Apa namanya Memberikan Kemampuan dia Dari masa lalu Ini Sebenarnya Hampir mirip Dengan reinkarnasi karya Yang dititipkan Yang dititipkan itu Power Makanya Banyak sekali Orang yang Kok kamu Didampingi oleh Raja itu Raja ini Didampingi oleh Makhluk itu Makhluk ini Karena memang Manusia ini Sangat menarik Apalagi ketika Dia berkarya Di tempat Atau berkarya Sesuatu karya Yang baik Makhluk-makhluk itu Sangat senang Di pada saat Mementum kebangkitan Agama Tauhid ini Banyak sekali Pala leluhur Atau para Tokoh-tokoh besar Di Nusantara Terutama Yang ingin Kembali Exis Untuk Membantu Exis Untuk Berbakti Kepada Allah Dalam karya Agung Allah Ini Dan mereka Menitipkan Kemampuan mereka Kepada generasi Saat ini Seumpama Dulu Dia ahli Dalam Membuat Besi Atau pedang Atau keris Maka nanti Di generasi Saat ini Dia akan Mencari Sosok Anak Atau orang Yang memang Memiliki keahlian Di bidang teknik Di bidang Perlogaman Atau di bidang Metalurgi Dia akan Mendampingi Akan Membisikan Melalui hati Melalui pikiran Melalui tanda-tanda Agar anak itu Memiliki kehebatan Ketika energi Yang memberi Itu baik Kemudian Sinkron Atau satu Frekuensi Dengan Orangnya Atau orang yang Masih hidup tersebut Nanti ada Kecenderungan Auranya Sama Nah ketika Auranya sama Maka disitu Disebutlah Kamu reinkarnasi Ini Atau Kamu titisan Dari Ini Aslinya Bukan Seperti itu Aslinya Adalah Karena power Yang sama Karena Frekuensi Yang sama Maka Auranya Menjadi Sama Yang Menitipkan Karya Itu Tidak Hanya Garis Keturunan Bisa Jadi Orang Lain Bisa Bisa Jadi Tokoh Tokoh Lain Yang Tidak Ada Hubungan Kerabat Tetapi Meminta Izin Untuk Menitipkan Karya Apakah Itu Bisa Bisa Nah Kemudian Begitu Pula Di sisi Yang Lain Ketika Ada Makhluk Makhluk Atau Tokoh Tokoh Yang Jahat Mereka Akan Juga Mencari Mangsa Untuk Meneruskan Keserakahan Meneruskan Angkara Murkanya Melalui Orang Yang Masih Hidup Karena Walaubagaimanapun Orang Yang Masih Hidup Masih Punya Fisik Itu Daya Rusaknya Tinggi Nilainya Tinggi Daya Rusaknya Tinggi Yang Bernilai Dalam Hidup Ini Jadi Ketika Seseorang Mempengaruhi Maka Itu Bernilai Tinggi Karena Masih Hidup Nilainya Sangat Tinggi Ibadah Nilainya Tinggi Ibadah Nilai Kebaikannya Tinggi Kejahatan Nilai Keburukannya Juga Tinggi Minusnya Tinggi Maka Orang Orang Di Masa Lalu Yang Berbuat Jahat Memiliki Power Yang Tinggi Itu Bisa Saja Menitipkan Juga Seperti Itu Dengan Cara Caranya Dia Mahluk Mahluk Pun Sama Jin Jin Setan Setan Itu Dia Kan Terus Berupaya Untuk Menitipkan Juga Karena Apa Ini Sebagai Semacam Agent lah Agent dari Spirit Untuk Bisa Menjadi Pion-pion Di Fisik Kita Sederhana Seperti Karena Di Spirit Terbatas Oleh Fisik Oleh Fisik Terbatas Oleh Fisik Oleh Materi Maka Untuk Mewujudkan Kehendak Sesuatu Yang Tidak Bisa Dijangkau Dengan Spirit Butuh Materi Maka Dia Masuk Memberikan Energi Kepada Orang Orang Yang Memiliki Fisik Atau Materi Yang Masih Hidup Jadi Menitis Menitis Itu Seperti Itu Dan Kemudian Saya Dari Timur Jawa Menghimbau Kepada Saudaraku Semua Jangan Bangga Ketika Ada Pendampingan Dari Makhluk Didampingi Jin Itu Didampingi Jin Ini Didampingi Kuntilanak Didampingi Genderowo Didampingi Ratu Itu Ratu Ini Itu Kalau Tidak Memiliki Lisensi Yang Jelas Berbahaya Didampingi Jin Kok Bangga Didampingi Kuntilanak Kok Bangga Didampingi Genderowo Kok Bangga Itu Energinya Negatif Sehingga Dilaku Orang Jadi Negatif Ada Yang Dampingi Jin Ini Jin Ini Jin Itu Memang Bisa Saja Memberikan Energi Negatif Positif Tetapi Konsekuensinya Pahala Yang Diambil Jadi Jangan Senang Didampingi Oleh Jin Gak Bisa Anda Diberi Kesaktian Karena Pendampingan Jin Tetapi Jin Memberi Merampok Atau Mengambil Pahala Nah Kemudian Bagaimana Yang Baik Yang Baik Itu Adalah Pendampingan Dari Sosok Sosok Spirit Yang Akan Menitiskan Karya Yang Akan Mewariskan Karya Yang Akan Mereinkarnasi Karya Hanya Sosok Spirit Karena Sosok Spirit Lepas Dari Kepentingan Mutlak Hanya Ingin Berbakti Kepada Allah Tidak Ada Unsur Nafsu Disitu Jadi Pendampingan Yang Terbaik Adalah Yang Jelas Gusti Yang Jelas Gusti Allah Pendampingan Untuk Kehidupan Itu Hanya Bisa Atau Hanya Bermanfaat Jika Yang Mendampingi Adalah Sosok Dari Spirit Bukan Metafisik Bukan Metafisik Tapi Spirit Nah Jadi Itu Terkait Dengan Titisan Jangan Bangga Menjadi Titisan Nyir Rokidul Bisa Meramah Jangan Banggal Tidak Ada Manfaat Yang Ada Madarat Tidak 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 Kita Berkarya Itu Ada Yang Memperhatikan Kalau Gusti Jelas Itu Pasti Maksudnya Banyak Sosok Yang Memperhatikan Dari Yang Suka Sampai Yang Tidak Suka Kalau Itu Positif Maka Yang Datang Positif Maka Dia Membackup Kalau Karya Kita Negatif Maka Yang Datang Negatif Dia Membackup Semakin Jahat Semakin Kuat Jadi Pengaruh-pengaruh Itu Minaljinati Wanas Kunci Menitis Karya Reinkarnasi Karya Itu Ada Polanya Kurang Lebih Seperti Terima Kasih Tetap Tingkatan Iman Dan Amal Soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh